Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regang Sandika dalam channel Reva Cemliya Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi pengantar sistem basis data. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang konsep dasar sistem basis data. Jangan melupakan pembahasan di modul pengantar sistem basis data. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang konsep dasar sistem basis data. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan mampu memahami tentang konsep dasar sistem basis data dan peranannya dalam sebuah sistem informasi yang berbasis komputer. Di tab pembahasannya adalah, kita akan bahas tentang data, informasi, basis data, DBMS, sistem basis data, perbedaan antara file manajemen tradisional dan file manajemen basis data, peranan dalam DBMS, keuntungan dan kelemahan DBMS. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi tentang pengenalan database. Basis data adalah kumpulan data yang terkait satu sama lain, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadikan alasan dari penggunaan teknologi basis data pada saat sekarang untuk dunia bisnis. Berikut ini adalah penggunaan aplikasi basis data di dalam dunia bisnis. Seperti contoh bank, penggunaan data nasabah, accounting, dan semua transaksi perbankan. Untuk di bandara sebagai contoh untuk penggunaan data reservasi, penjatualan, dan sebagainya. Nah, adakah contoh yang lain? Sebagai contoh di universitas untuk penggunaan pendaftaran, alumni, dan sebagainya. Nah, untuk penjualan, seperti penggunaan data customer, produk, penjualan. Untuk di publik, penggunaan. Penggunaan data produksi, persediaan barang, dan pemasanan agent. Kemudian kepegawaian untuk penggunaan data karyawan, gaji, dan pajak. Telekomunikasi sebagai contohnya adalah untuk penggunaan data tagihan dan jumlah pusat. Nah, apa sih pengertian dari data? Data itu adalah fakta tentang sesuatu di dunia nyata yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer. Atau juga bisa dikatakan sebagai kumpulan fakta tentang suatu objek. Atau aktivitas dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Sebagai contoh, misalkan kita punya angka 6,30, angka 27, 6,32, 28, 6,34, 27. Ini semua tidak ada artinya. Dan data bisa juga berupa teks, grafik, citra, suara, atau bahkan video. Nah, informasi itu adalah kumpulan data yang sudah diolah atau diproses untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah data yang dikumpulkan dari sensus digunakan untuk menghasilkan berbagai gini informasi. Pemerintah dapat menggunakannya untuk menentukan tingkat melek huruf di negara ini. Pemerintah dapat menggunakan informasi dalam keputusan penting untuk meningkatkan tingkat melek huruf. Nah, jadi perbedaan data dan informasi itu apa? Kalau data sifatnya masih mentah, kalau informasi hasil olahannya lebih berguna. Data digunakan untuk pengolahan lebih lanjut, sedangkan informasi digunakan untuk acuan pengambilan keputusan. Kemudian data masih mentah, harus diolah, ada yang rapi karena disimpan di gudang atau acak-acakan sampai harus ditambang. Informasi dalam memiliki nilai guna, ada pihak yang memberikan, ada pihak yang menerima kontennya relevan, dengan penerima cenderung disajikan dengan kompleks dan menarik. Nah, bagaimana sih contoh data? Contohnya seperti ini. Nah, ini disebutnya sebagai data karena kita tidak tahu 03, 2014, 2015, kemudian O-nya itu apa, AK119 itu apa, kemudian ada angka-angka di sini dan ada kelompok. Nah, kemudian data tersebut diolah menjadi informasi. Nah, hasilnya adalah tabel-tabel yang seperti yang di atas di contoh data itu nanti akan berubah menjadi jadwal kuliah. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang database manajemen sistem. Database manajemen sistem DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Ini memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan base data melalui DDL, Data Definition Language. DDL memungkinkan pengguna untuk menentukan tipe data dan struktur dan batasan pada data yang akan disimpan dalam database. Di dalam DBMS, kita bisa memiliki kemampuan untuk menyisipkan, insert, memperbaharui update, menghapus, delete, dan mengambil data retrieve dari database melalui DML, Data Manipulation Language. Untuk mengontrol akses ke database dengan menyediakan sistem keamanan security yang mencegah pengguna tidak sah, mengakses database, sistem integritas yang menjaga konsistensi data yang disimpan, kemudian sistem kontrol konkuransi, kontrol yang memungkinkan ases berbarangan dari database. Nah, di dalam database dikenal sebagai metadata, menggambarkan struktur dan format data dan keseluruhan dari database. Nah, struktur database ini terdiri dari table, di dalam table ada kolom, kemudian juga ada tipe datanya, panjang data, primary key, dan lain-lain. Metadata disimpan dengan sistem tables atau sistem katalog dan hanya dapat diakses langsung oleh DBMS atau administrator system. Nah, contoh dari metadata, sebagai contoh, misalkan kita bisa menggunakan Microsoft Access, kita bisa lihat dari database documenter, tools menu, pilih analyze, lalu documenter. Tool ini mencari table system untuk memberikan semua macam metadata, seperti table, form, query, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam file manajemen tradisional versus file manajemen basis data. Oke, sistem pemeriksaan file adalah kumpulan program aplikasi yang melakukan layanan untuk user, seperti produksi laporan, setiap program mendefinisikan dan mengelola datanya sendiri. Dan seperti contoh, kita di sini ada dua komputer yang memiliki program aplikasi masing-masing untuk mengelola filenya masing-masing. Oke, sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua persoalan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan rikot-rikot pada file-file yang terpisah, yang disebut sebagai sistem pemprosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Nah, berikutnya adalah pendekatan berbasis database. Nah, pendekatan berbasis database adalah kumpulan data yang terkait secara logis dan deskripsinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Sebagai contoh, di sini kita punya dua program aplikasi, ada program aplikasi mahasiswa dan program aplikasi mata kuliah. Dan keduanya, ini memiliki database yang sama, yaitu adalah base data universitas yang diakses melalui DBMS-nya, Database Management System. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara file manajemen tradisional dan file manajemen database? Yang pertama adalah file manajemen tradisional, dia sifatnya adalah program data dependence. Di sini, sebagai contoh, perubahan pada struktur di dalam database itu akan sulit sekali dilakukan karena kita harus membuat programnya lagi. Nah, program dijalankan hanya sekali dan kemudian bisa saja dibuang. Dan programmer perlu mengidentifikasikan semua program yang berpengaruh. Kemudian, kalau file manajemen database, sifatnya adalah data oriented. Nah, data oriented ini adalah susunan data atau organisasi file pada database yang dapat dirubah begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. File manajemen tradisional sifatnya kaku, manajemen database sifatnya luas. Kemudian, file manajemen tradisional banyak terjadi kerangkapan data kalau file manajemen database tidak terjadi kerangkapan data. Kelemahannya adalah untuk file manajemen tradisional timbul data yang rangkap dan tidak konsisten datanya. Data tidak dapat digunakan secara bersama-sama. Kesukaran dalam mengakses data, tidak fleksibel, dan data tidak standar. Kemudian, kalau file manajemen database, ada storage yang dibutuhkannya besar, dibutuhkan tenaga spesialis, software-nya mahal, kerusakan pada database dapat mempengaruhi departemen yang lainnya. Sekarang, kita akan bahas tentang peran DBMS. Nah, DBMS ini berarti kita membutuhkan sebuah basis data. Nah, basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Nah, basis data tersimpan di dalam DBMS atau database manajemen system. Ini adalah perangkat lunak atau software yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memerihara, dan mengontrol pengaksesan ke basis data. Nah, sebagai contoh, di sini user apabila ingin mengakses database yang terdapat di dalam hardware-nya, maka dia tidak bisa langsung mengakses. Maka dia membutuhkan database application yang terhubung ke database manajemen system DBMS-nya. Nah, komponen DBMS ini terbagi jadi tiga bagian. Ada mesin, ada bridge, dan ada human. Nah, mesin ini terdiri dari hardware dan software. Perangkat kerasnya sudah tahu kan, pasti adalah yang dibutuhkan adalah memori dan tempat penyimpanan disk agar DBMS-nya bisa berjalan. Nah, piranti lunaknya berarti DBMS-nya itu sendiri. Program aplikasi yang bersama-sama dengan sistem operasi, dan juga piranti lunak jaringan apabila DBMS-nya digunakan melalui jaringan. Kemudian ada data nih. Nah, data ini adalah komponen yang paling penting di dalam DBMS, karena si data ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam si DBMS. Nah, datanya terdiri dari ada data operasional dan juga ada metadata. Nah, bagaimana dengan human? Nah, di human ada dua bagian. Ada prosedur, ini adalah instruksi dan aturan yang digunakan untuk merancang dan menggunakan basis data. Nah, untuk bisa mengakses database di dalam hardware, maka kita membutuhkan perintah-perintah atau instruksi yang digunakan untuk membisa mengakses databasenya. Nah, perintah-perintahnya ini bisa juga disebutnya sebagai query. Nah, pengguna itu adalah terdiri dari database administrator, ada database designer, ada application developer, dan pengguna akhir atau end user-nya. Nah, pengguna di sini disebutnya sebagai yang pertama adalah database administrator. Ini orang yang bertanggung jawab untuk bisa realisasi fisikal dari basis data, termasuk desain fisikal basis data. Dia juga mengimplementasikan kontrol manajemen dan integritas, memilih sistem operasional, dan memastikan kepuasan performa aplikasi untuk user. Dan ada database designer. Nah, database designer ini adalah logical database designer mengidentifikasikan data, relasi antar data, dan batasan pada data yang akan disimpan di dalam basis data. Ada juga nih, physical database designer ini memutuskan bagaimana perancangan basis data logikal secara fisikal ini bisa direalisasikan. Nah, berikut ini adalah contoh dari skemalogis yang dilakukan oleh si logikal database designer. Oke, nantinya dia akan membuat tabel-tabel di mana setiap tabel-tabelnya itu dia definisikan field-fieldnya. Ada field customer ID, field customer name, gitu ya. Kemudian dia membentuk tabel customer, tabel order, tabel order line, dan produknya. Kemudian dia mendefinisikan dari setiap field-fieldnya, ya, itu mana yang berfisifat sebagai primary key dan mana yang bersifat sebagai foreign key. Nah, setelah itu, setelah membuat database secara skemalogisnya, secara logikal, berikutnya adalah si physical database designer menerjemahkan, ya, dalam bentuk logisial seperti ini ke dalam bahasa yang disebutnya sebagai bahasa SQL. Nah, ini adalah tugas dari physical database designer. Nah, berikutnya adalah agar user bisa mengakses database, maka perlu dibuatnya sebuah program aplikasi yang dibuat oleh application developer. Kemudian pengguna akhir and user ini terdiri dari dua jenis. Ada naif user adalah user yang belum terbiasa untuk menggunakan DBMS. Dan biasanya aksesnya ini menggunakan program aplikasi. Ada juga yang disebutnya sebagai sophisticated user. Ini berarti user yang canggih, sudah mengenal struktur dari basis data dan fasilitas yang tawarkan oleh DBMS. Dan mungkin sudah menggunakan bahasa query tinggi seperti SQL untuk melakukan operasi yang dibutuhkannya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan keuntungan dan kerugian dari penggunaan DBMS. Nah, yang pertama itu adalah kontrol redudansi data atau pengulangan data. Nah, pendekatan baris data ini mencoba menghilangkan redudansi dengan mengintegrasikan file sehingga banyak data yang sama tidak disimpan. Kemudian, masalah konsistensi data. Nah, dengan menghilangkan dan mengendalikan redudansi dapat mengurangi resiko ketidak konsistenan yang terjadi. Kemudian, lebih banyak informasi yang didapat dari jumlah data yang sama dan juga bisa di-sharing. Nah, database milik organisasi dapat digunakan oleh semua user yang berwenang. Selain itu, aplikasi baru dapat dibuat dengan data yang ada di dalam database. Kemudian, meningkatkan integritas. Integritas basis data mengacu pada validitas dan konsistensi dari data yang disimpan. Integritas biasanya disimpan dalam bentuk rule, yaitu aturan konsistensi yang tidak diizinkan dilanggar pada basis data. Kemudian, meningkatkan keamanan data. Keamanan basis data adalah peninggungan dengan basis data dari pengguna yang tidak sah. Kemudian, memperbaiki pengaksesan data dan juga tanggapannya. Di sini, mengatur juga dari sisi penegakan standar. DBA dapat mengatur DBMS untuk menerapkan standar yang diperlukan pada basis data. Kemudian, meningkatkan dari sisi produktivitas. Ini bisa kita lihat dari skala ekonomi, menggabungkan semua data operasional organisasi menjadi satu database dan membuat satu set aplikasi yang bekerja pada sumber data yang satu menghasilkan penghematan biaya. Kemudian, dari sisi maintenance, ini berarti memisahkan deskripsi data dari aplikasi. Dengan demikian, membuat aplikasi tidak mempunyai efek terhadap perubahan dalam deskripsi data. Peningkatan konkurensi. Ini berarti, jika ada dua atau lebih pengguna diizinkan untuk mengakses file yang sama secara bersamaan, ada kemungkinan aksesnya akan saling mengganggu, mengakibatkan hilangnya informasi atau bahkan hilangnya integritas. Banyak DBMS yang mengolah akses database bersamaan dan memastikan masalah tersebut tidak dapat terjadi. Kemudian, memperbaiki rainan backup dan recovery. DBMS mengediakan fasilitas backup dan pekerjaan yang telah terjadi sejak backup ini hilang dapat dimasukkan kembali. DBMS mengediakan fasilitas untuk meminimalkan jumlah perumprosesan yang hilang setelah kegagalan. DBMS juga mengediakan pemulihan base data jika terjadi kerusakan. Dan berikut ini adalah kerugiannya. Dari sisi kerugiannya, yang pertama adalah kompleksitas. DBMS perangkat tunak yang sangat kompleks. Perancangan base data dan pengembang, administrator data, dan pengguna akhir harus memahami fungsionalitas dan manfaat sepenuhnya dari DBMS. Kemudian dari sisi ukuran data yang besar, kompleksitas dan luasnya fungsi membuat DBMS membutuhkan ukuran yang besar serta sebagian besar perangkat tunak menempati banyak ruang disk, membutuhkan space dan memori yang besar untuk bisa berjalan secara efisien. Adanya tambahan biaya perangkat keras. Ini sudah pasti, karena biaya DBMS bervarisiasi secara signifikan tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan dan juga biaya pemeliharaan tahunan berulang. Kemudian biaya perangkat keras tambahan. Persyaratan penyimpanan disk untuk DBMS dan database mungkin mengharuskan pembelian ruang penyimpanan tambahan. Kemudian dari sisi biaya konversi, biaya yang besar juga diperlukan untuk biaya konversi atau aplikasi yang ada untuk berjalan pada DBMS dan perangkat keras yang baru. Seperti biaya pelatihan staff menggunakan sistem yang baru, mungkin mempekerjakan staff spesialis yang membantu untuk konversi dan menjalankan sistem. Kemudian dari sisi performa atau kinerjanya, biasanya sistem berbasis file ditulis untuk aplikasi tertentu, contohnya adalah faktor. Alhasil kinerja umumnya sangat baik, namun demikian DBMS ditulis untuk menjadi lebih umum dan memenuhi banyak aplikasi. Bukan hanya satu, hasilnya adalah beberapa aplikasi mungkin tidak berjalan secepat dulu. Kemudian dampak kegagalan yang besar, sentralisasi sumber daya meningkatkan kerentanan sistem karena semua pengguna dan aplikasi bergantung pada ketersediaan DBMS. Kegagalan komponen tertentu dapat menghentikan operasi. Oke, dengan berakhirnya pembahasan tentang keuntungan dan kerugian DBMS, maka selesai pulalah penjumpaan kita untuk pertemuan kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah.